Pemirsa dalam beberapa hari terakhir, hujan dengan intensitas tinggi turun di Jakarta. Warga Jakarta perlu muas pada cuaca ekstrim. Dengan hujan yang diperkirakan masih akan turun. Untuk mengetahui bagaimana perakiraan cuaca Jakarta, kita bergabung bersama reporter Tezar Aditya dan juru kamera Tommy Pribadi langsung dari gedung BMKG Jakarta. Tezar, berdasarkan data BMKG, apakah hujan deras masih akan turun dalam beberapa hari ke depan? Ya Egan, memang sebenarnya jika di waktu-waktu normal Indonesia ini sudah mengalami musim kemarau sejak April dan Mei ini sudah masuk musim kemarau. Namun kita lihat bahwa kemarin kita rasakan sepanjang malam hingga siang hari untuk beberapa wilayah di Jabodetabek, ini mengalami hujan yang sangat lebat. Dengan durasi yang cukup panjang, ini melanda ibu kota Jakarta dan juga daerah di sekitarnya. Nah sebenarnya apa yang memengaruhi hal ini dan juga bagaimana kira-kira perakiraan cuaca untuk Jabodetabek dan juga seluruh Indonesia dalam satu pekan ke depan? Kita akan bertanya langsung dengan Bapak Fahri Rajab, Kepala Bidang Informasi Meteorologi Publik BMKG. Pak, ini sebenarnya kalau kita lihat kemarin sudah hujan dengan deras, ini untuk perakiraan selama sepekan ke depan untuk wilayah Jabodetabek dan juga Indonesia. Ini sepekan ke depan bagaimana Pak? Ya, saat ini memang di Jabodetabek kita sedang berada di penghujung musim hujan ya. Dan memang seperti kita ketahui, dalam dua hari terakhir banyak terjadi hujan dengan intensitas yang sangat lebat. Dari analisis kami, kita perkirakan memang sampai dengan tiga hari hingga tujuh hari ke depan, utama tiga hari ke depannya, potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat masih ada. Kemudian sampai dengan tujuh hari ke depan intensitasnya semakin menurun. Ini hal yang normal atau bagaimana Pak, dalam masa tansisi ini? Ya, secara umum ini merupakan hal yang memang normal terjadi ya. Kita menyebutnya ini memang variabilitas cuaca gitu ya. Kemudian Pak, jika kita ketahui kan kemarin ini sempat hujan lebat sekali ya Pak, sehingga memang ada beberapa kota juga yang mengalami banjir. Ibu kota dan juga di Bekasi, di Pondok Gede, kita tahu cukup parah banjirnya. Dan ini sebenarnya faktor apa yang tiba-tiba melatar belakangi? Kita rasakan bahwa sebelumnya sempat tidak hujan beberapa hari, kemudian tiba-tiba hujan lebat dengan intensitas yang cukup tinggi gitu Pak. Ini apa yang melatar belakangi? Ya, memang untuk kejadian dua hari yang lalu dan hingga hari ini juga ada kondisi atmosfer ya udara di mana di sekitar wilayah Sumatera bagian selatan dan Jawa bagian barat terjadi daerah pertemuan angin ya. Angin yang berasal dari selatan Indonesia, dari Samudera India, kemudian bertemu dengan angin yang dari utara, dari sekitar Natuna sana ya. Bertemu dan berkumpul di sekitar Sumatera bagian selatan, Jawa bagian barat, Selat Sunda itu yang menyebabkan terjadinya pertumbuhan awan-awan konvektif yang menyebabkan terjadinya hujan dengan intensitas lebat dan juga kadang disertai kilat petir itu. Ini hanya momentum atau dalam jangka panjang Pak? Ini maksudnya tidak dalam jangka panjang, panjang tidak gitu ya. Jadi hanya sekalang? Ya, saat ini memang terjadi dan kita perkirakan dalam tiga hari ke depan potensi terjadinya hujan dengan intensitas sedang hingga lebat masih ada. Cuma makin ke sana intensitasnya semakin menurun. Berarti kita lihat potensinya hingga tiga hari ke depan masih ada ya Pak? Masih hujan dengan intensitas sedang hingga lebat ya, terutama kalau kita lihat wilayahnya di Jabodetabek, terutama di selatan dan timur Jabodetabek. Untuk wilayah Indonesia secara keseluruhan, Pak bagaimana Pak? Ya, untuk Indonesia secara keseluruhan potensi hujan itu memang ada juga di Jawa Barat ya, kemudian di Sumatera bagian selatan tadi ya, seperti Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, kemudian Kalimantan bagian tengah, Kalimantan Barat, dan juga sebagian Maluku dan Papua bagian utara. Itu masih ada potensi hujan. Pak, kita kan mengetahui sebelumnya memang harusnya, di rilis yang sebelumnya BMKG merilis bahwa bulan Mei ini harusnya sudah masuk bulan kering ya Pak, musim kemarau gitu. Ini faktor penyebab keterlambatannya sendiri apa Pak? Ya gini, saat ini di Indonesia itu ada 340 zona musim, jadi tiap zona itu beda-beda kapan datang musim kemarau-nya. Kayak contoh di Aceh ya, Sumatera bagian utara, Riau itu ya, justru kemarin di bulan-bulan Februari mereka sudah masuk ke musim kemarau gitu ya, dan beda lagi dengan Jawa gitu ya. Nah, untuk Jabodetabek memang kita perkirakan musim hujan akan berlangsung sampai dengan akhir April. Nah, kemudian mulai dasarian pertama Mei itu kita mulai memasuki periode musim kemarau. Cuma kan seperti kita ketahui kemarin awal musim hujan kita mundur, karena ada kondisi El Nino saat itu gitu ya. Nah, ini yang coba kita pantau apakah akhir musim hujannya juga akan ikut mundur gitu ya. Oke, biasanya faktor El Nino ini disambut dengan adanya faktor Lanina Pak. Ini potensinya gimana Pak untuk tahun ini? Ya, dari catatan yang kita punya memang setelah kejadian El Nino, itu biasanya akan diikuti dengan Lanina. Seperti kita ketahui, kemarin di sekitar bulan Maret itu El Nino sudah meluruh, ya di Samudera Pasifik sudah suhu muka lautnya sudah kembali normal. Namun, dari beberapa analisis dan juga beberapa sumber negara lain yang kita coba bandingkan, memang ada indikasi akan diikuti dengan kondisi Lanina di tahun 2016 ini. Cuma yang bisa kami sampaikan, saat ini kita belum masuk ke periode Lanina. Belum ya. Tapi indikasinya akan terjadi di 2016 ini, ada indikasi kejadian Lanina. Nah, ini kita pontap terus, diharapkan di sekitar bulan Juni atau Juli, indikator kuat atau lemahnya Lanina ini sudah semakin kelihatan. Berarti masih harus menunggu indikator yang tersebut ya Pak, di bulan Juni dan juga Juli itu Pak. Pak, kemudian kan ini jika kita melihat sudah masuk masa transisi, ketika kemarin BMKG ketika musim penghujan mengatakan bahwa ada himbawan karena faktor-faktor alam ini akan lebih terlihat ketika musim hujan, seperti tanah longsor. Nah, untuk masa transisi ini apa yang harus diperhatikan oleh masyarakat himbawan ya Pak? Ya, sama ya sebenarnya gini. Ketika terjadi periode, kita berada di periode peralihan seperti ini, potensi hujan dengan intensitas lebat juga masih ada. Ini masih tetap kita perlu waspadai bencana ikutan dari adanya curah hujan tinggi ini, seperti banjir, longsor gitu ya. Namun demikian yang tidak kalah penting juga adalah dari faktor kesehatan, Mas. Jadi biasanya pada periode peralihan seperti ini kan bisa panas, kemudian tiba-tiba hujan. Ini pasti kan berpengaruh terhadap kondisi tubuh kita ya. Ini mungkin juga himbawan yang bisa kami sampaikan kepada masyarakat untuk lebih menjaga kesehatan. Ya, misalnya wabah depan berdarah juga itu perlu kita waspadai juga. Misalnya ada tempat-tempat yang menampung air, itu kita bersihkan karena itu kan tempat pertumbuhan jentik nyamuk ya. Terima kasih Pak Wahri atas waktunya. Ya demikian pemirsa, BMKG juga menghimbau bahwa dalam masa transisi yang masih akan terjadi pada bulan Mei ini, dihimbau untuk tetap menjaga kesehatan karena biasa jentik-jentik nyamuk seperti yang dibilang oleh Fahri sebelumnya, bahwa jentik-jentik nyamuk ini biasanya akan berkembang di tempat-tempat yang sebelumnya menampung air pada masa musim penghujan. Demikian Egan, kembali ke Anda. Baik.